Seiring pelaksanaan pemilu tahun 2024, kini terdapat aturan yang harus diperhatikan perangkat pemerintah khususnya Kepala Desa. Dimana Kepala Desa yang sengaja merugikan atau menguntukkan capres dan caleg pemilu 2024 dapat terancam sanksi pidana selama satu tahun dan denda sebesar 12 juta rupiah. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu di Pasal 490. Dalam peraturan UU Pemilu Pasal 280 Ayat 2, perangkat desa hingga Kepala Desa dilarang untuk melaksanakan atau masuk anggotaan tim kampanye pemilu. Aturan ini juga tercantum dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014. Selain dinilai dapat menguntukkan calon pemilu 2024, menurut anggota bawah selu Totok Haryono, aparatur desa juga harus tetap mengayomi masyarakat. Sehingga Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa tidak boleh menjadi tim kampanye pemilu 2024. Terima kasih telah menonton!